Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya cintai dan saya hormati kita peranjatkan puji serta syukur tetap kepada Allah SWT Tuhan Yang Mereka karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul saat ini dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat mengenali betapa pentingnya menjaga kesehatan di usia dini Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan papatah seperti ini di dalam tubuh yang sehat mengenung jiwa yang kuat nah papatah itu menyadarkan kita akan ketika kita memiliki tubuh yang sehat bahwa otomatis pikiran dan jiwa kita itu menjadi kuat hadirin sekalian kita bayangkan dalam keadaan kita yang disarang kita harus bersyukur ya pada Tuhan Yang Mereka karena kita masih bisa diberi kesehatan dan masih bisa menghirup udara segar di dunia ini di bumi ini dan menikmati hidup kita tapi coba kalian bayangkan jika kalian berada di keadaan yang tidak sehat seketika kalian tertimpa penyakit penyakitnya itu contoh hal seperti stroke wah kalian pasti amat sangat rugi banyak ya ruginya itu karena kalian mem mem buang uang kalian memakan uang kalian mewantar uang kalian untuk berbagai macam pebatan dan obat-obat untuk penyakit yang ada pada diri anda lalu kalian juga bakal menghabiskan waktu anda dan menghabiskan waktu sia-sia di tempat tidur karena hanya berbaring di kasur rumah sakit atau di lawat itu sangat tidak menyenangkan sekali ya sangat menyeramkan sekali apabila kita apabila kita seperti itu penyakit itu timbul karena kita tidak bisa mengatur pola hidup kesehatan kita kekadang itu selagi kita masih bisa beraktifitas kita lakukan aktivitas-aktifitas yang membuat tubuh dan raga jiwa kita itu menjadi sehat sebab karena kalau misalnya kita memiliki kesehatan baik itu jasmani dan mohani kita itu bisa apa ya kita itu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita itu dengan baik dan masa depan kita juga bakalan jadi lebih baik karena kita sudah menerapkan pola hidup sehat lalu juga kesehatan kita itu bukan hanya kita yang merasa ter apa ya merasa akhirnya itu kesehatan kita itu bukan diri kita saja yang menikmati bahwa bangsa kita negara kita juga butuh kesehatan jasmani dan rohani dari masyarakat-masyarakat karena bangsa yang kuat itu di dalamnya terdapat masyarakat yang jiwa rohani dan jasmaninya itu yang sehat kalau bangsa kita terhuni oleh masyarakat yang tidak mengatur pola hidupnya menjadi sehat apalagi rohaninya yang tidak sehat maka bangsa kita ini akan selalu terancam dalam artian bangsa kita ini akan kacau karena olah-olah masyarakat itu sendiri yang membuat maka dari itu kita harus selalu menjaga pola kesehatan kita agar kita itu menjadi pribadi yang sehat yang bisa menguntungkan banyak orang dan bangsa kita sendiri jika kalau kita tidak bisa merawat diri kita sendiri maka bangsa kita pun akan kacau karena kita itu mental kita rohani kita itu tidak sehat pada itu mulai dari sekarang penting sekali bagi kita semua untuk menjaga kesehatan baik dari jismani dan rohani sekian pidato singkat saya apabila ada salah kata maafkan dan saya ucapkan wabilahi tofik padidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.